Kalau versinya Zack Snyder ini, menurut gue epic banget sih. Ya, balik lagi di Play Store Rewards. Kali ini gue akan membahas salah satu sekolah darah fenomenal di industri perfilman yang biasa dikenal dengan sinematographer yang baik dan bagus, ya tidak lain dan tidak bukan adalah Zack Snyder. Jadi beberapa waktu lalu, Zack Snyder ini membuat SnyderCon, kayak semacam conference gitu, tapi fokus ke karya-karya Zack Snyder. Dia juga melakukan screening dari tiga filmnya dia, versinya director cut-nya, karena banyak sekali film-filmnya Zack Snyder ini kena cut gitu, lumayan banyak durasinya gitu. Jadi kita masuk theater cut berapa menit, begitu ada director cut-nya itu kayak tambah berapa puluh menit gitu. Dan salah satunya itu adalah Batman Vs. Superman dan Justice League. Menariknya ketika di SnyderCon ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan jawabannya itu yang kita ekspektasi langsung jawabannya dari Zack Snyder sendiri. Salah satunya adalah ketika pertanyaan mengenai salah satu adegan yang paling terkenal tapi kurang disenangi oleh banyak fans, yaitu adegan Martha-nya Superman dan Batman. Dan disitu Zack Snyder menjawab kenapa dibuat adegan seperti itu. Itu menurut gue menarik sekali. Yang lebih menariknya lagi adalah, seperti yang kita tahu kalau Zack Snyder itu awalnya kan mau bikin Justice League, lalu di tengah jalan, somehow si Zack Snyder itu alasannya dia keluar dari project ini karena pengen punya family time, karena ini time consuming lah buat dia gitu. Kalau menurut gue sih alasannya mungkin karena scriptnya nggak diterima sama Warner Bros. aja sih. Lalu diganti dengan Josh Whedon, dan akhirnya kok ilah jadilah Justice League yang kita tonton seperti ini. Nah, Zack Snyder itu ngasih tahu nih sebenarnya dia mau buat Justice League seperti apa di SnyderCon. Gue langsung bacain aja ya. Yang pertama adalah, Darkseid akan membunuh Steppenwolf, berarti villain utamanya di Justice League, atas dasar untuk menyembuhkan Superman gitu, menghidupkan Superman. Berarti Darkseid itu udah muncul di Justice League nih kalau versinya Zack Snyder. Yang kedua, Darkseid itu mengalakkan Justice League dengan mudahnya, dan parahnya lagi Aquaman itu terbunuh sama Darkseid ini. Yang ketiga, Darkseid ini boom tube bed case, yang berakibat akhirnya membunuh Louis Lane, yang ini menjadi alasan Superman itu akan succumb to anti-life equation. Jadi di sini membuat Superman itu jadi yang warna hitam itu loh, yang bajunya warna hitam, jadi kayak di Injustice gitu. Lalu yang keempat, Wonder Woman ini terbunuh ketika mau protect Louis Lane gitu. Jadi ya, berarti masih salah satu di adegannya Bad Cave. Terus yang kelima, survivor-survivor dari Justice League ini akan terus ada, akan eksis, tapi di timelinenya Nightmare, Nightmare Timeline. Nightmare Timeline kalau di BFS itu adalah mimpinya Bruce Wayne yang dia pakai baju, pakai kostumnya yang Nightmare, terus kayak ada, apa sih, para daemons banyak banget. Nah itu tuh kayaknya menjadi terrealisasi nih di Justice League nih. Kayaknya dia mau ngambil Flashpoint juga di sini, adaptasi komiknya. Terus yang terakhir, Flash, Batman, dan Storm in Half Cyborg, berarti Cyborg yang udah hancur setengah gitu, akan bekerja sama untuk mengirimkan flashback in time, dan membuat masa lalu tuh jadi ada alternatenya gitu. Nah berarti teori-teori temen-temen dan para fans yang waktu di BFS akan ada Flashpoint, itu sebenarnya memang akan dibuat sama Zack Snyder. Sayangnya setelah diganti sama Josh Wadon, ya jadi kayak begini gitu. Jadi lebih apa ya, lebih mudah dicerna, lebih tidak komik akurat, gitu-gitulah. Jadi ya sayang sekali sih sebenarnya ya, padahal kalau versinya Zack Snyder ini menurut gue epic banget sih. Tapi yaudahlah, it is what it is lah ya. Apapun yang terjadi, pokoknya gue juga tetap akan menunggu DC EU ini akan seperti apa ke depannya. Melihat juga Shazam sepertinya mendapatkan rating yang tinggi sekali, gue jadi semakin optimis kalau ke depannya DC Extended Universe ini akan menyusul Marvel. Oke itu aja, thank you udah nonton. Jangan lupa di-share juga, akhir kata play it, don't stop, just rewatch. Terima kasih telah menonton.